Rido Roma di Rumah Sakit Keteragangan Pemakobat atau RSKO Cipungun. Selamat 6 bulan dan 10 hari. Assalamualaikum. Saya berterima kasih oleh Majelis Hakim yang mulia yang telah memberi keputusan yang menurut saya adil. Tentunya yang kedua saya berterima kasih kepada pengacara yang berbuat saya berkursus. Terima kasih kepada tim Jaksa yang juga telah melakonakan tugasnya. Dan Alhamdulillah insya Allah besok Rido sudah bisa direhat. Dan tentunya dengan harapan menjaga bahwa ini akan menjadi pelajaran yang besar buat Rido untuk kembali menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Itu pun sebenarnya menjadi keringatkan buat teman-teman yang lain dan buat kita semua. Bahwa narkoba adalah menyangsarakan kita dunia akarat. Sementara itu tim kuasa hukum Rido menyatakan jika rehabilitasi Rido telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan tersebut. Mas Rido juga ditaji, putusannya adalah direhat karena sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2011 tentunya PERMA nomor 4 tahun 2010 itu sudah menjelaskan. Dan syarat-syarat yang ada dalam PERMA tersebut sudah terpenuhi seperti tertangkap tangan, kemudian kurang dari 1 gram kemudian bukan bagian dari jaringan peredaran narkotika itu memang sudah terpenuhi bagi Mas Rido untuk dapat direhat. Alhamdulillah masih lagi mempertimbangkan hal itu Mas Rido dihukum dengan putusan pidana 10 bulan hanya saja memang sudah dijalani kemudian sisanya itu harus direhabilitasi selama 6 bulan 10 hari di RSKU.